Buka kursus, jasa cadel instan, dijamin kursus sama saya dalam 7 hari anda pasti jadi cadel, dijamin Selalu mengaku dirinya kaya, pamerkan kekayaan di sosial media pribadinya dan bangga saat dirinya diajak banyak orang Masalah dirinya selalu pamerkan kekayaan Kali ini selebgram Dennis nampak tak diundang lagi di TV-TV malah menagih honor ke Hotman Paris di sosial media pribadi Mengaku dirinya berjanji dibayar 100 juta namun tak kunjung dibayar, Dennis menagihnya di sosial media hingga dikomentari Lutfi Musuh yang dirasa Dennis tak suka hanya pansos terhadap dirinya Sama-sama dibilang halo oleh netizen, kali ini Dennis menjelaskan dirinya tak suka Lutfi karena selalu mencari sensasi Tak berkaca diri netizen pun menyebutkan kalau Dennis selalu mencari sensasi Bahkan Dennis meninggalkan tempat acara saat ada Lutfi menjadi bintang tamu Nama Dennis dikenal sebagai seorang selebgram yang selalu memamerkan kekayaan di sosial media Bahkan kesan dirinya sombong namun dengan bangga Dennis menyebutkan itulah dirinya Tak bisa kalau orang miskin berteman dengan dirinya dengan teman-temannya Bahkan berkah video yang viral dirinya diundang di TV-TV salah satunya diundang Hotman Paris Dirinya menjadi bintang tamu Hotman Paris bersama Lutfi namun meninggalkan acara saat tahu Lutfi menjadi bintang tamu juga Saat ini Dennis menanggi honor 100 juta dari Hotman Paris yang tak konyol dibayarkan lewat sosial media di komentari Lutfi Di dunia ini gak ada yang bisa bayar gue, termasuk tuh si pengacara kondang, lu boleh kaya tapi gak akan bisa bayar gue Dennis yang merasa kalau dirinya sudah di level atas, sudah di kalangan orang-orang terkenal, tak mau disamakan dengan Lutfi Kali ini Dennis meninggalkan panggung acara karena satu panggung dengan Lutfi nampak Nampak membuat Hotman Paris dengan timnya nampak tapi bisa berbuat apa-apa Sama-sama cari sensasi, sama-sama suka halu Bahkan Lutfi Agijal mantan dari anak Iis Dahlia Menurut anak Iis Dahlia Salsa Lutfi Lutfi dirasa cocok berpacaran dengan selebgram Dennis yang sama-sama halu dan juga sama-sama suka sensasi Dennis yang merasa dirinya tak selevel dengan Lutfi Lutfi jauh di bawah dirinya Dennis menyebutkan perjodohan dari orang-orang yang menyebutkan dirinya cocok dengan Lutfi adalah hanya orang-orang siri Dirinya sama sekali tak suka Lutfi, bahkan Lutfi tak pantas undung dirinya Sementara Lutfi dirinya akhirnya mengomentari tentang perjodohan ini Lutfi menyebutkan banyak orang yang bilang negatif versus negatif Namun Lutfi menjelaskan dirinya tak negatif Hanya Dennis yang negatif dan tak cocok juga untuk Lutfi Guys aku trending nomor 4 di Youtube Pantesan aja acara TV manggilnya aku bukan kamu Yeay Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here Click here for our new videos And click here for something just for you And click here for a new video, subscribe 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 here for